Intro Anda kembali bersama Liputan 6 daerah Jawa Timur Saudara seorang wartawan media online lokal di Jombang tewas usai ditembak dengan senapan angin tak hanya ditembak korban juga dipukul dengan martil pembunuhan diduga berlatar belakang dendam Tim Poransi Rumah Sakit Bayangkara Kediri di RS Udi Jombang menyampaikan kematian Sabto Sugiono seorang wartawan media online lokal di Desa Jombang, Kabupaten Jombang tewas akibat peluru senapan angin yang ditembakkan oleh Muhammad Hasan alias Daim lembus paru-paru dan bersarang di tulang belakang selain itu kepala korban juga terdapat luka akibat pukulan dan tumpul dari hasil otopsi yang dilakukan mulai pukul 1 tadi siang sampai jam 3 sore tadi terdapat beberapa luka yang paling fatal adalah luka tembak mengenai kaos bagian depan, menembus kulit dada, menembus tulang dada, menembus paru-paru kanan, menembus tulang belakang dan bersarang di tulang belakang Kamis 14 September 2023, seorang wartawan media online lokal di Jombang tewas setelah ditembak dan dipukul martil oleh Muhammad Hasan yang masih tetangganya usai kejadian polisi menangkap pelaku hasil dari pemeriksaan sementara pelaku dendam kepada korban karena kerap mengganggu usaha odong-odong dan penggilingan padi keliling Polisi masih mengembangkan kasus ini karena menduga pelaku mengidap gangguan dan kejiwaan Polisi menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ancaman hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang Saudara ratusan warga yang bermukim di 4 kabupaten sekitar Gunung Bromo mulai melakukan bersih-bersih dengan membabat tanaman kering dan membuat sekat bakar Sambil menunggu dibukanya kembali pintu masuk wisata Upaya tersebut untuk mengantisipasi dan menahan api agar tidak meluas jika kebakaran kembali terjadi Ratusan warga dari 4 kabupaten yakni Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Malang yang bermukim di kawasan Gunung Bromo melakukan bersih-bersih di sepanjang jalan menuju bukit penanjakan kejamatan Tosari, Pasuruan Ini dilakukan setelah api yang membakar sejak 6 September lalu benar-benar padam Warga memotong rumput dan ilalang kering yang tumbuh di dinding tebing tepi jalan Cara ini sekaligus untuk menyekat agar api tidak merabat jika kebakaran kembali terjadi Warga lainnya bersama petugas TNBTS juga memotong ilalang kering di padang savana bukit teletabis Sukapura, Probolinggo serta lereng bukit pananjakan Tosari, Pasuruan menggunakan mesin pemotong rumput Gotong royong ini dilakukan jelang dibukanya kembali pintu masuk wisata Gunung Bromo Warga berharap setelah aksi ini muncul kepedulian semua pihak menjaga eksotika Gunung Bromo Bersama pelaku wisata empat kabupaten itu membuat sekat bakar juga pembersihan ilalang-ilalang yang dibikir jalan untuk jalan wisata karena kemungkinan akan persiapan bawa Gunung Bromo dibuka kembali karena kabupaten sudah ada di sini jadi kita koordinasi hasilnya seperti apa karena penyisilan juga masih dilakukan kalau memang tidak ada titik api Bromo siap dibuka kembali jadi seperti ini mungkin wisatawan yang ingin jarang ada tapi jangan dibuat lagi ini adalah Bromo eksotik yang dulunya hijau sekarang hitam seperti ini Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan luas lahan dan hutan yang terbakar sejak 6 September lalu mencapai 500 hektare lebih pihaknya kini akan melakukan konservasi lahan dan riset mitigasi agar kawasan Bromo kembali subur jadi kebakaran kan dimulai tanggal 6 September ya karena ada unsur ketidakhati-hatian dari pengunjung sehingga mengakibatkan kebakaran padang rumput semak belukar dan juga ada pohon-pohon di kawasan seluas kira-kira pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 10 September itu kira-kira ada 504 hektare lahan yang terbakar aksi bersih-bersih kawasan Gunung Bromo ini dilakukan sejak Jumat hingga hari Minggu sementara sampai Sabtu siang pintu masuk wisata menuju kawasan Gunung Bromo masih ditutup Danir Gafur melaporkan dari Pasuruan kita ke informasi ringan sodara salah satu tradisi kearifan lokal yang masih bertahan di Lamongan yaitu tradisi keleman tradisi ini memiliki makna menggenangi sawah dengan air yang cukup puluhan gunungan hasil bumi dan ratusan tumpeng makanan di arak warga keliling desa seperti inilah antusiasme ratusan warga desa Moronyamplung kecematan Kebang Bahu Lamongan saat mengikuti tradisi keleman Sabtu siang keleman merupakan tradisi petani di desa Moronyamplung yang memiliki arti mengenangi sawah dengan air yang cukup puluhan gunungan hasil bumi dan ratusan tumpeng makanan di arak warga dari desa menuju ke lokasi acara di bumi perkemahan desa setempat wisatawan dan masyarakat dapat menikmati jamuang tumpeng gratis selain itu beragam hiburan tersaji mulai dari kira budaya atraksi tari kolosal majapahit, wayang kulit, hingga jarak dokar menampilkan atas tari kolosal majapahit, wayang kulit, hingga jarak dokar untuk kami dari RT2, RT1 menampilkan raja dan ratus ada ini kumpung kita teman maksudnya Ini adalah wujud dari rasa syukur kita, jadi yang maha kuasa, diberi kesejahteraan, diberi kesehatan, ini adalah lambang dari syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi keleman merupakan ungkapan rasa syukur para petani kepada Tuhan, dengan harapan agar tanaman padi mereka bisa dijauhkan dari gangguan hama dan penyakit. Sebetulnya keleman sendiri itu adalah tradisi turun-menurun yang ada di desa Moronyamplung, yaitu bentuk permohonan dan rasa syukur kepada Allah SWT, permohonan agar hasil pertanian yang dikerjakan oleh petani ini nanti melimpah dan desa Moronyamplung itu terhindar dari marah bahaya. Tapi festival keleman sendiri ada dikemas di tahun 2021, pada saat desa wisata Moronyamplung mendapat penghargaan juara satu tingkat nasional versi print, itu kita menerima kunjungan dari Jakarta, dari pusat, setelah itu kita mengadakan festival itu, bentuk budaya keleman itu kita kemas dalam bentuk festival. Tradisi keleman adalah budaya karifan lokal yang harus tetap dilestarikan hingga ke anak cucu. Diharapkan menjadi agenda rutin setiap tahun yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat setempat dan menarik wisatawan. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara Anda warga Surabaya dan sekitarnya yang ingin berwisata kini tak perlu jauh-jauh. Pasalnya ada wisata malam hari pinggir Sungai Kalimas yang menawarkan pemandangan hiasan lampion warna-warni, aneka rombong kuliner, serta panggung hiburan jazz berahu. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Pertunjukan musik jazz di atas perahu menyusuri kalimas ini baru pertama kali digelar sehingga jadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Dimeriahkan oleh artis kawakan jazz Ermi Kulit, perahu hias yang dilengkapi pengeras suara dan alat musik ini berangkat dari Taman Prestasi dan berkeliling Taman Ekspresi, termagas Yola Penele. Menurut Ermi Kulit, selama menjadi penyanyi jazz baru pertama kali ini tampil di atas perahu. Awalnya ia ragu saat mendapat tantangan dari inisiator Surabaya pahlawan jazz Indah Kurnia. Namun setelah tampil, ternyata bernyanyi di atas perahu seru. Di sepanjang perjalanan, perahu ini jadi perhatian dan hiburan. Sebuahan musik jazz dan hiasan lampion berwarna-warni ini menambah syadu perjalanan susur sungai. Kalau kami ingin selamanya pahlawan jazz dan Ermi Kulit, supaya lebih terhubungan lagi keindahan, kenyamanan, dan kegembiraan kita. Puas menikmati wisata perahu, pengunjung bisa mencicipi kulineri pinggir kali di sepanjang kampung Penele yang menyediakan beragam makanan dan minuman. Menurut salah satu pengunjung, wisata pinggir kali ini sangat menarik untuk didatangi, terutama saat malam hari, sehingga kini tak perlu jauh-jauh keluar Surabaya untuk berlibur. Wisatawan yang berkunjung ke Taman Prestasi dan menikmati kulineri pinggir sungai kampung Penele ini tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, jika ingin naik perahu, wisatawan dikenakan tarif Rp4.000 per orang. Festival Jazz Perahu Kalimas ini digelar oleh Surabaya Pahlawan Jazz, bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya untuk membangkitkan potensi wisata, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar sungai Kalimas. Selamat Riyadi, melaporkan dari Surabaya. Saudara Tari Kolosal Gandrung Sewu di Pantai Bumpanyuwangi kembali digelar dengan meriah pada Sabtu sore. Menampilkan sendera tari dengan makna kehormatan penari gandrung. Pegelaran tahun ini terasa spesial, karena juga dimeriahkan atraksi airshow dari personel TNI Angkatan Udara, dengan mengerahkan penerjun payung hingga pesawat tempur. Satu persatu, 15 penerjun payung TNI Angkatan Udara ini mendarat dengan sempurna di Pantai Bumpanyuwangi pada Sabtu sore. Atraksi ini bukanlah pelatihan perang, melainkan elaborasi dalam pagelaran tari kolosal Gandrung Sewu yang digelar setiap tahun. Sejumlah pesawat tempur juga dikerahkan untuk terbang rendah di atas lokasi pertunjukan gandrung ini benar-benar membuat decak kagum para penonton. Setelah atraksi dari pasukan TNI Angkatan Udara usai, tari kolosal Gandrung Sewu pun dimulai. Tahun ini Gandrung Sewu diikuti oleh 1.200 penari dari kalangan pelajar di Banyuwangi. Mengusung tema Omprok The Glory of Art, tari kolosal ini menggambarkan tentang kehormatan sang penari Gandrung. Omprok merupakan mahkota penutup kepala penari Gandrung menjadi simbol menjaga kehormatan. Tak hanya sebuah festival, acara ini juga untuk lebih mengenalkan tari tradisional Gandrung agar lebih dicintai kaula muda. Wah spektakler ya, luar biasa, mantap. Apa yang bikin menarik penampilan? Penampilan jelas dari seni budaya, siunya juga di lautan, di pantai, pokoknya luar biasa. Sudah berapa kali dilihat Gandrung Sewu? Nah kebetulan tiga kali. Tiga kali. Jadi yang menarik yang mana? Kemarin yang sekarang atau? Wah sekarang kan lebih banyak keremonial ya, banyak aksi-aksi dari akatan udara, terus ada para layang juga, terus besar temukul, juga ada banyaknya penampilan juga gitu ya. Saya seneng karena bisa diturma di Gandrung Sewu Garibu 23, dan apalagi Gandrung Sewu Garibu 23 ini berbeda dengan Gandrung Sewu sebelumnya karena ada RKAU. Ya, berasaan saya seneng. Proc itu kan mencerminkan keperibadian, kekuatan, kecantikan gitu ya. Jadi sangat cocok digunakan oleh anak-anak perempuan Banyuwangi, khususnya anak-anak remaja Banyuwangi. Kok diterlibatkan angkatan udara tadi? Ya, kebetulan angkatan udara, seni angkatan udara punya kelihatan yang namanya Semarak Dilgantara. Nah, kebetulan setiap tahun beliau merekirkan angkatan udara menyelenggarakannya, dan kebetulan tahun ini diselenggarakan di Banyuwangi dan kami jadikan satu kolaborasi dengan Gandrung Sewu. Melalui kegiatan seni dan budaya yang sejalan perkembangan zaman ini, diharapkan perekonomian warga Banyuwangi makin maju, serta kearifan lokal terus terjaga dan makin dikenal hingga manca negara. Taufik Ferdian siap melaporkan dari Banyuwangi. Ya, saudara informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Iman Dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas kehatian Anda. Selamat beraktifitas dan salam SGD. Terima kasih telah menonton!